Moto2, Moto2 ini seru banget loh, dan idola aku, Pedro Acosta, akhirnya front row lagi, mudah-mudahan kali ini finish, masuk podium, deg-degan banget ya, tapi Johnny pas kemarin ngeliat ini juga seru banget sih, sepanjang free practice dan juga kualifikasi, ini juga sangat kompetitif, kalau di kelas MotoGP pas kualifikasi kan banyak drama karena cuacanya, kalau di Moto2 ini, ya emang kompetitif banget aja sih gitu, neck to neck banget lah gitu. Karena 0, sekian itu jaraknya udah lebar dan jauh, dan bahkan ya bener kata Jeng Lusi bahwa sebenernya Paco ini, saya sudah bilang Paco karena singkatannya kan Pedro Acosta, ini si Paco ini baru ulang tahun kemarin 25 Mei, jadi sekarang umurnya udah 17 tahun, jadi untuk melihat performanya, ini kan banyak, oh penampilan lu kok jelek banget sih gitu, bahasa gaulnya, lah mau apa dikata, gue masih 17 tahun, masih panjang, dan itu dibela oleh Aki Ayo, dan dia buktikan bahwa, santai aja, santai aja, nah sekarang ini udah mulai menemukan, yang seperti kita bilang, yang kalau di Eropa nih sepertinya Paco akan buktikan jati dirinya, dan ini kemarin hampir, kalau enggak, Aaron Canet membubarkan pesta, Iya, dari Pedro Acosta Bener, kemarin aku juga gak nyangka sih, sebetulnya hari ini Aaron Canet bisa polposisiin, karena tadinya aku berpikir dia akan menahan lah gitu, dia gak akan polpolan gitu kan, tapi ternyata galak juga ya, dan penampilan yang luar biasa juga sepanjang free practice, kemarin Jake Dixon, meskipun hari ini ya, dia gak di front row juga sih gitu, menurut Mas Johnny gimana Jake Dixon? Jake Dixon ini memang masih apa ya, artinya butuh pembuktian, memang setelah dia sempat di Petronas Sepang Racing Team itu kan, dia mengalami cedera bahwa potensinya cukup bagus, itu sebabnya di tahun lalu dia sempat ditawari untuk menjadi pembalap MotoGP, dia tolak, dia akhirnya bergabung dengan gas-gas, nah memang masih agak butuh waktu, cuman memang menunjukkan bahwa dia sudah ada potensi untuk bisa tampil konsisten, tinggal bagaimana ini di, istilahnya dia jawantahkan di saat balapan nih, karena 21 lap ini cukup panjang, dan paling tidak, ini gede loh sirkuit ini, iya, artinya make mileage dulu deh, biar ketahuan seperti apa performa dari si motor kalexnya Jake Dixon ini, iya, syukur-syukur bisa podium pasti ditraktir sama Fabio Quartararoa gitu kan, temenan banget nih mereka berdua ya, nah salah satu nama yang kemarin juga sempat akhirnya dibilangin kita gak ada tempat untuk Vietty, musim depan, aku, Vietty nya gak apa-apa sih, cuman kok aku agak baper, tapi gak apa-apa sih gitu, kita pernah ngomongin juga soal Vietty ya, Vietty ini adalah salah satu, eh bentar, ini nih, si abang ini nih, iya, Aldeguer, gimana Mas Johnny, kita tahan dulu Vietty nya, karena si Aldeguer ini juga salah satu rider yang punya potensi luar biasa, iya, tapi dia tuh jatuh melulu gitu, apes, bener-bener apes, bukan karena kesalahannya dia, iya betul, tapi kadang efek dari orang lain yang crash, dia kena gitu ya, iya betul, gimana Mas Johnny selama di Mujelo ini? ini saya melihat memang, memang persaingan di Mototu ini sangat ketat, karena kalau mau ingat ke Vim Chef Mototu, dia luar biasa digaya aja, ngertinya bisa bikin gap, ninggalin sendiri, kabur, nah ini menunjukkan bahwa dia memang mesti butuh sedikit kesabaran, kesabaran, mungkin belajar untuk bisa jauh lebih kompetitif melawan rival-rivalnya di kejuaraan dunia Mototu, oke tadi aku melihat ada sedikit adegan yang sangat, oh manis banget gitu ya, Agusta Fernandes didatangi sama Aki Ayo ya, iya, good luck lah gitu kurang lebih, itu salah satu, jadi Aki Ayo tuh kalau Johnny bolak-balik bilang, boleh dikasih tau nggak ke GP Mania, siapa sih dia itu sebetulnya? ini sebenarnya kalau disebut sebagai Scott Talent ya tuh, tapi kemudian dari Scott Talent ini, itu tangan emas sih tapi ya? tangan emas akhirnya dia dipercaya untuk menukangi tim, dan KTM melihat nih, di tangan seorang Scott Talent yang mungkin menjadi manager, ini akan bisa menjadi pembalap masa depan buat KTM, itu sebabnya KTM melakukan investasi terhadap tim pembibitannya, baik di kelas Moto3 dan di Moto2, dan ini sudah mulai ada yaitu hasilnya adalah Brad Winter dan Miguel Oliveira, nah sekarang udah ada lagi Pedro Acosta dan juga Agusta Fernandes, narapannya ini akan bisa jauh meneruskan tradisi KTM dalam mencetak balap balap satu sampai enam nih, wah ini sih startnya, pastikan anda nggak kemana-mana dan lihat sampai satu lap pertama nih, karena ini pasti akan gila-gilaan, ada Vietti di posisi keempat, Matiapas ini juga bisa diliam veteran sebetulnya ya? tapi kan dia ini, jago banget Mugello, dia selalu bikin kejutan di Mugello dengan tampil yang luar biasa lah, one shot begitu bener-bener, jadi ini tuh akan jadi kompetitif banget, dan ada Ayu Ogura di posisi keempat, tebak-tebakan dong Jon, prediksi 123 siapa? saya sih ngarepin nih, kanet biar makin seru, kemudian Vietti lah kedua dan Ogura, biar nih persaingan di klasemen nih mepet, jangan sampai kejauhan gitu wah seru-seru, oke, nah artinya bener Jonny, di sektor mana kita akan melihat fight yang luar biasa dari sirkuit yang sangat cantik ini? saya lihat di perhitungan pertama dan di tikungan 14-15 14-15 ya, oke, baiklah, jadi pemanda kita akan langsung saja bergabung dengan Mugello untuk menyaksikan live race untuk kelas Motut Motut dari rebel KTM RIT, maiz Ralph Fernandez dan Raby Garner, keuntungan mereka adalah kelas 9